Ya, pemirsa KPU memastikan segera menindaklanjuti putusan MA terkait PKPU, larangan mantan anak pidana untuk maju sebagai caleg. Guna mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Prilia Karvalo dan jurukamerahani Revellino, langsung dari gedung KPU Jakarta. Prilia, selain menindaklanjuti soal putusan MA, langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh KPU? Ya, Bupi dan juga Pemirsa, tindak lanjut ataupun langkah selanjutnya akan diambil KPU menanggapi putusan MA terkait pembatalan PKPU nomor 20 tahun 2018. KPU akan melakukan revisi PKPU tersebut. Ini revisi dilakukan dengan waktu secepat mungkin dalam dua hari ke depan, dikarenakan kita tahu bersama pada tanggal 20 September mendatang, KPU harus menentukan DCT atau daftar calon tetap, sehingga ini tidak bisa dimundurkan lagi jadwalnya, sehingga revisi harus tetap dilakukan dalam waktu yang singkat dua hari, sehingga tidak mengganggu tahapan-tahapan lain terkait dengan pemilihan legislatif pada tahun 2019 mendatang. Sebelumnya, pada Senin malam kemarin, KPU sudah menerima salingan terkait dengan putusan MA, terkait dengan pembatalan PKPU nomor 20 tahun 2018 mengenai larangan mantan narapidana koruptor, mantan bandar narkoba, serta mantan penjahat seksual, begitu untuk maju sebagai calon legislatif. Namun memang keputusan sudah diputuskan oleh MA pada tanggal 13 September yang lalu, sehingga ini artinya seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pihak-pihak yang sudah diatur dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 bisa mengajukan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2019 mendatang. Kita ketahui, Pupin dan juga Pemirsa, uji materi ataupun pasal-pasal yang telah diuji materikan di MA, ini adalah pasal terkait dengan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba, serta mantan narapidana kasus kejahatan seksual pada anak. Keputusan sudah final dan memang ini menjadi polemik tersendiri begitu bagi kedua lembaga, baik itu KPU dan juga Bawaslu, yang memang masing-masing meyakini aturan yang mereka pegang begitu. KPU berpedoman pada PKPU nomor 20 tahun 2018, di mana memang memuat larangan terkait pihak-pihak tersebut untuk tidak bisa maju sebagai calon legislatif. Namun Bawaslu sendiri berpegang pada undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, bahwa tidak ada larangan yang mengatur hal tersebut, sehingga memang diketahui putusan sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan memang semua masyarakat bisa mengajukan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2019 mendatang. Popi. dan sampai jumpa di video selanjutnya, mahkamah Agung dan Pemilu.